Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo Di video kali ini saya akan membuat perbandingan Antara Honda Sonic 150R dan Honda Supra GTR 150 Terbaru 2021 Terima kasih telah menonton! Bicara soal harga, Honda Supra GTR 150 versi tertinggi dibanderol di Rp24.325.000 Sedangkan untuk Sonic 150R versi tertinggi dibanderol di Rp23.975.000 OTR Bekasi Jadi dari segi harga brosis kurang lebih selisihnya hampir Rp1.000.000 ya Jadi dari segi harga selisih sekitar Rp1.000.000 Antara Honda Sonic dan Honda Supra GTR Lalu mana yang lebih unggul sih dari kedua motor ini? Langsung saja kita bahas mulai dari titik pencahayaannya brosis Untuk Supra GTR bagian headlampnya sudah dibekali dengan LED Dengan dibekali reflektor berwarna smoke disini Hanya saja di bagian sen dan lampu senjanya masih menggunakan bohlam biasa Nah untuk Sonic 150R kurang lebih sama persis dengan Honda Supra GTR Jadi di bagian headlamp sama-sama mengusung LED Bagian sen juga masih menggunakan bohlam biasa Jadi dari segi titik pencahayaan Baik Sonic maupun GTR Kurang lebih seimbang ya brosis Headlamp, LED, sen masih menggunakan bohlam biasa Nah jika kita bicara masalah bentuk Untuk Honda Sonic tentunya lebih cocok banget dipakai sama anak muda atau ABG Tapi Supra GTR ini lebih cocok dipakai ABG juga bisa Bapak-bapak juga pantas Tapi kalau andaikan bapak-bapak naik Sonic kayaknya kurang pantas ya Sonic ini lebih pantas dipakai anak muda atau anak SMA itu akan lebih keren Kita lanjut bahas ke bagian kaki-kaki brosis Nah untuk Supra GTR Sock bagian depannya mengusung telescopic dengan tabung sock berwarna hitam Bagian pengereman depan dibekali dengan disc brake Hanya saja untuk disc brakenya ini belum menggunakan tipe wave Nah di bagian kaliper menggunakan merk Nissin 1 piston brosis Nah di bagian palang-palang velgnya dia menggunakan palang-pelg berbentuk V Kita lanjut bahas ke Honda Sonic Nah untuk Honda Sonic bagian sock depannya sama-sama mengusung sock telescopic brosis Hanya saja bedanya disini untuk Sonic Dia di bagian socknya ini lebih kecil jika dibandingkan dengan GTR GTR dia lebih besar dan lebih padat tentunya Lanjut ke bagian pengereman brosis Untuk bagian pengereman kurang lebih sama dengan GTR Dibekali dengan disc brake yang belum menggunakan tipe wave bagian disc brakenya Kaliper sama-sama dibekali merk Nissin 1 piston disini Dan tampilan palang-palang velgnya antara Sonic dan GTR brosis itu sama dan gak ada bedanya Jadi memang sama persis ya tampilan palang-palang velgnya berbentuk V Kita lanjut bahas ke bagian speedometernya brosis Untuk Honda Supra GTR 150 Bagian speedometernya sudah mengusung full LED Dengan background atau nyala berwarna orange disini Kemudian beberapa tombol yang ada di bagian stangnya Di sisi stang sebelah kiri terdapat saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek Klakson dan sen berada di paling bawah Sedangkan di sebelah kanan hanya terdapat tombol starter Dan motor ini belum tersedia engine cut atau engine stop Kita beralih ke Honda Sonic 150R Yang sering kali saya sampaikan ke teman-teman semua Jadi bagian speedometernya untuk Honda Sonic ini sama dengan Supra GTR brosis Bisa kalian bandingkan ya Jadi speedometer Sonic ini sama persis dengan Supra GTR Jadi dari segi fitur tentunya ya kurang lebih sama Dan nyalanya juga sama berwarna orange disini Kemudian beberapa tombolnya juga sama brosis Dia disini tersedia saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek Klakson, sen, sedangkan di sebelah kanan hanya terdapat tombol starter Jadi baik Sonic maupun GTR tidak mempunyai fitur engine cut atau engine stop Sekarang kita ke bagian kunci kontak brosis untuk Supra GTR 150 Bagian kunci kontaknya masih menggunakan kunci kontak manual Belum dibekali dengan smart key atau keyless Dan dari segi keamanan hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key Karena motor ini belum dibekali dengan fitur alarm maupun answer back Kemudian di bagian kunci kontaknya ini brosis tidak terdapat seat opener Sehingga kita agak sedikit repot ya Ketika membuka jog bagian belakangnya Gak bisa dari sini harus ke belakang dulu Lanjut kita bahas untuk kunci kontak Honda Sonic 150R Kurang lebih sama nih dengan Supra GTR Jadi dari segi keamanan hanya mengandalkan shutter key dan kunci stang Dan belum dibekali dengan alarm maupun answer back Dan dari bentuk kunci kontaknya brosis Ini juga sama persis bentuknya dengan Honda Supra GTR Dan di sini juga belum tersedia fitur seat opener Jadi sama-sama repot ya Baik GTR maupun Sonic Kalau mau buka jog harus ke belakang dulu brosis Lanjut kita bahas ke bagian dashboard brosis Untuk bagian dashboardnya Supra GTR ini Dia mempunyai 3 lubang di sini Dan tekstur-teksturnya ini ada bintik-bintik bagian tengahnya Sudut-sudutnya oke dan lekukan-lekukannya juga bagus Lanjut ke bagian dashboard Sonic Nah kurang lebih juga motifnya sama brosis Jadi terdapat 3 lubang di sini Kemudian teksturnya ini bintik-bintiknya juga sama Jadi kurang lebih konsepnya bagian dashboardnya Sama antara Sonic dan GTR Kita lanjut bahas ke bagian jognya brosis Untuk Honda Sonic Bagian jognya tentunya dia lebih sempit bagian sampingnya ya Karena memang bodinya sendiri yang ramping Untuk Supra GTR bagian jognya dia lebih lebar Tapi kurang lebih untuk panjangnya Ini sama antara GTR dan Sonic Jadi sama-sama panjang hanya beda di lebarnya Bahannya saya rasa memang cukup keras Sama ini baik Sonic maupun GTR Bahannya keras bagian jognya Kita lanjut bahas ke bagian tankinya Nah untuk tankinya GTR dapat menampung sebanyak 4,5 liter Dan di bagian depan disini ada filter udara Jadi dia nggak punya bagasi sama sekali Untuk Supra GTR Dan kita lanjut ke Honda Sonic Untuk Sonic sendiri kapasitas tankinya dapat menampung sebanyak 4 liter Jadi tankinya lebih kecil Honda Sonic jika dibandingkan dengan GTR Bedanya setengah liter ya Nah pada bagian depan juga sama Terdapat filter udara dan nggak punya bagasi Ini dia salah satu minusnya Honda Sonic dan GTR Kedua motor ini sama-sama nggak punya bagasi brosis Jika kita melihat Untuk Suzuki Satria Fi Bagian depannya sini Dia punya bagasi walaupun kecil Jadi bisa kalian taruh seperti jas hujan atau barang-barang lainnya Tapi Sonic ini dan Supra GTR sama sekali nggak punya bagasi brosis Jadi cukup ribet ya Ketika kalian bawa jas hujan apalagi musim hujan seperti sekarang Itu agak sedikit merepotkan sih menurut saya Sekarang kita bahas ke yang paling utama nih brosis ke bagian mesin Untuk Honda Supra GTR 150 mengusung mesin injeksi Berkapasitas 150 cc bertipe DOHC Berpendingin cairan atau radiator Mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear Dan motor ini mempunyai kapasitas soli mesin 1,1 liter Dan kita masih bisa melihat disini brosis Fitur kickstarter atau selah-selahan Yang sudah tidak dimiliki oleh Honda CBR Kemudian step depannya Dia tampak terlihat agak jadul ya Karena terdapat karet pada bagian permukaannya Dan step depannya ini brosis gak bisa kelipat ke atas Mungkin akan lebih sporty jika tampilannya seperti step belakangnya ya Dia telanjang hanya besi Tapi sayangnya untuk GTR masih dibalut dengan karet Dan gak bisa terlipat ke atas Sekarang kita pindah ke mesin Honda Sonic 150R brosis Nah yang menarik disini Jadi motor Honda itu Baik GTR, Sonic, CB150, CBR150 Kurang lebih basic mesinnya sama Jika kita melihat sekilas Bentuk mesinnya sama persis Gak ada bedanya dari keempat motor itu Jadi dari Sonic dan GTR Ini mesinnya kurang lebih sama brosis Jadi gak ada bedanya ya Mungkin kalau untuk CBR itu Mungkin ada beberapa part yang beda Tapi jika kita melihat sekilas Sama Jadi mesinnya sama-sama 150 cc DOHC 4K tube Berpendingin cairan atau radiator Jadi Sonic maupun GTR Dia pakai radiator Pendinginnya Sama-sama mempunyai 6 percepatan Atau 6 perpindahan gear Kapasitas soli mesin juga sama 1,1 liter Dan bagian step depannya Juga sama brosis antara Sonic dan GTR Seperti yang kita lihat tadi di Supra GTR Dia bagian step depannya dibalut dengan karet Gak bisa terlipat ke atas Sama dengan Honda Sonic Dan disini juga kita melihat Fitur kickstarter atau sela-selahan Jadi Sonic, GTR, dan CB150 Masih punya fitur ini Beda dengan CBR Kalau CBR150 Dia udah gak punya kickstarter brosis Kemudian kita ke bagian kaki-kaki Belakang brosis Nah untuk Supra GTR Bagian kenalpotnya Dia mengusung kenalpot berwarna hitam Dengan dibalut cover marvel Berwarna hitam disini Dan terdapat tekstur seperti karbon Pada bagian permukaannya Kemudian pada ujungnya Terdapat endcap berwarna silver Nah untuk bagian Pengereman belakang Sama-sama sudah dibekali dengan disc brake Baik Sonic maupun GTR Menggunakan kaliper merk Nissin Satu piston Nah jika kita melihat disini untuk Sonic Bagian pengereman belakangnya Sama-sama disc brake Jadi depan belakang disc brake Kemudian bagian kenalpotnya Ini berbeda untuk Sonic Dia agak kurang sporty menurut saya Jika dibandingkan dengan GTR Sonic dia kenalpotnya polos seperti ini Dibalut dengan plat Berwarna krum Dan gak ada seninya menurut saya sih Agak lebih ke monoton ya Bagian kenalpotnya Dia gak punya endcap bro sis Berbeda dengan GTR Yang justru bagian kenalpotnya Tampilannya oke banget Nah untuk bagian Socknya bro sis Bagian Socknya Untuk Supra GTR Menggunakan monosock Yang posisinya berada di tengah Kemudian Socknya sendiri gak bisa di setel Jadi hanya satu posisi Begitu juga dengan Honda Sonic Jadi Socknya Honda Sonic juga sama Dia menggunakan monosock yang gak bisa di setel bro sis Jadi hanya satu posisi saja Kemudian bro sis Yang berbeda lagi dari kedua motor ini Karena Sonic bodinya lebih ramping dan lebih kecil Ukuran bannya Sonic juga lebih kecil bro sis Untuk Sonic Ukuran ban depannya 70x90 ring 17 Sedangkan GTR Ban depannya menggunakan ukuran 90x80 ring 17 Nah untuk bagian Ban belakangnya bro sis Untuk Honda Sonic 150R Dia menggunakan ukuran 80x90 ring 17 Jadi ban belakangnya Sonic Ini ukurannya sama dengan ban depannya GTR Nah untuk bagian ban belakangnya GTR Dia menggunakan 110x70 Jadi dari segi ban Tentunya lebih besar Bannya GTR bro sis Yang terakhir Kita bandingkan ke bagian stop lampnya bro sis Untuk GTR Bagian stop lampnya Dia masih menggunakan bohlam biasa Begitu juga dengan lampu sennya Hanya saja untuk GTR ini bro sis Bagian sennya Dia terpisah dengan stop lampnya Dan di bagian sparkboardnya Dia terdapat lampu senja disini Yang berfungsi untuk menerangi bagian Plat nomernya Nah untuk Sonic 150R Jika kita melihat disini Jadi bagian stop lampnya bro sis Ini masih sama-sama menggunakan bohlam Baik GTR maupun Sonic Sonic ini masih menggunakan bohlam juga Sama stop lampnya dan sennya Bedanya untuk Sonic Dia sennya menjadi satu Dengan lampu stopnya Nah disini dia Tidak punya lampu senja yang keluar ya Yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomernya Sonic mengandalkan dari Lampu belakangnya sini Jadi disini dia Nyalanya akan turun ke bawah Nah jadi ini dia bro sis Tampilan full body Dari Honda Supra GTR 150 Dan Honda Sonic 150R Bicara soal perubahan Honda Sonic dari pertama kali keluar Masih gini-gini aja Dan belum mengalami perubahan Hanya saja yang berubah paling Stripping warna Stripping dan warna Tapi untuk Supra GTR Pernah mengalami perubahan sekali Jadi lebih diperhatikan GTR sepertinya ya Jika dibandingkan dengan Sonic Padahal dari segi penjualan sih Menurut saya Lebih lakuan yang Sonic sih ya Tapi Sonic belum mengalami perubahan GTR udah pernah sekali bro sis Nah jadi menurut bro sis Seperti apa Apalagi buat bro sis yang mau beli nih Antara GTR dan Sonic Masih bingung Dari segi harga Selisih sekitar Satu jutaan lah Kurang lebih Lebih mahal Supra GTR Nah kalau Sonic Agak sedikit lebih murah Kemudian dari segi Kecepatan Halo top speed Ya kurang lebih Sama-sama persis sih Antara GTR dan Sonic Karena memang Basic mesinnya sama Fitur dan spesifikasinya Juga sama bro sis Baiklah bro sis Jadi mungkin cukup sekian Video kali ini Seputar perbandingan Honda Sonic 150R Dan Supra GTR 150 Semoga video ini bermanfaat Dan dapat memberikan gambaran Khususnya untuk bro sis semua Yang masih bingung nih Antara pilih Sonic Atau GTR Nantikan Video-video saya yang berikutnya Saya Laksana Bodi Prasetyo Sampai jumpa